Unjuk rasa puluhan karyawan korban PHK perusahaan pertambangan di Kabupaten Konowai Selatan berakhir ricus. Kericuhan terjadi saat masa mencoba menerobos masuk ke dalam kantor, namun mendapat penghalangan keamanan perusahaan yang berjaga. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan dan kericuhan baru meredah setelah polisi memediasi masa untuk bertemu manajemen perusahaan. Masa memprotes kebijakan perusahaan yang telah pemutusan hubungan kerja sepihak dan menuntut perusahaan untuk membayar pesangon. Menajemen perusahaan yang akan dikonfirmasi belum mau memberikan penjelasan terkait tuntutan para karyawan. Al-Ghazali melaporkan dari Kabupaten Konowai Selatan.